Sementara jelang lagu yang melawan Arema FC pada minggu besok, Persebaya Surabaya terus melakukan latihan intensif di Stadion Biora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan wajib direngkuk Persebaya agar posisi Green Force kembali ke papan atas Liga 1. Jelang pertandingan derby panas Jawa Timur melawan Arema FC minggu 6 Mei mendatang, tim baju lijo Persebaya mengintensifkan latihannya di lopangan Mapolga, Jawa Timur. Semua pemain terlihat antusias dan serius berlatih di bawah pengawasan pelatih Angela Alfredo Vera. Tak terkecuali, back kiri Ruben Sanadi dan gelandang bertahan Muhammad Hidayat juga sudah mengikuti jalannya latihan. Angela Alfredo Vera menginstruksikan kepada pemain agar bermain taktis 1-2 sentuhan dan bersabar membongkar rapatnya pertahanan Arema FC. Apalagi Persebaya pernah kalah 0-2 pada semifinal Piala Presiden pada Maret lalu di Samarinda. Selain itu, Alfredo juga meminta agar para pemain memotivasi dirinya sendiri agar tetap tenang dalam pertandingan derby dengan tensi panas melawan Arema FC ini. Kapten Persebaya, Randy Irwan menilai bahwa atmosfer laga derby panas melawan Arema FC nanti tentunya berbeda dengan pertandingan lainnya. Terlebih, para pemain dituntut mempunyai mental yang lebih kuat. Kalau melihat perang musim kemarin tidak tidak diukur dari itu ya karena sekarang kompetisi mungkin istilahnya ini derby yang sesungguhnya. Tidak menentukan dengan berbic. Sementara dalam derby jatim nanti, Persebaya belum bisa menurunkan back tengah Otra Viu Dutra dan Rahmat Irianto karena masih mengalami cedera. Tri Proto Purnawanto, Surabaya. Terima kasih telah menonton!